Sementara itu pemirsa untuk menghadapi Suriah, pelatih Sinteyong menyiapkan strategi khusus untuk skuad Garuda. Sementara itu, Ketua DPW Partai Peri Indo DKI Jakarta menilai adanya peningkatan strategi yang dipakai Sinteyong. 23 pemain andalan timnas U20 Indonesia di bawah Asuhan Coach Sinteyong tengah berlaga di Piala Asia U20 yang berlangsung di Uzbekistan. Pertandingan yang berlangsung 1 hingga 8 Maret ini tentunya akan menjadi harapan besar bagi bangsa Indonesia. Namun sayangnya timnas U20 tengah tertekan setelah kalah 2-0 dari Irak dalam match day pertama Grup A Piala Asia U20 2023. Untuk itu, pelatih Sinteyong tengah menyiapkan strategi baru demi mendapatkan dua poin dari lawan selanjutnya. Skuad Garuda hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi Suriah. Oleh karena itu, Sinteyong tengah menggelap program latihan yang efektif dalam waktu singkat dan terus memotivasi mental anak asuhnya. Sementara itu, Ketua DPW Partai Peri Indo DKI Jakarta, Effendi Syahputra mengakui bahwa Skuad Garuda terlihat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Strategi yang diterapkan oleh Coach Sinteyong dalam beberapa pertandingan yang saya lihat ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi tentu ini tidak cukup karena di Piala Asia U20 ini mereka akan diuji oleh tim-tim yang secara ranking lebih tinggi. Kita tahu kemarin kita kalah dari Irak. Irak itu peringkat 7 Asia untuk kelompok umur 20. Jadi memang saya tidak mengatakan ini wajar, tapi memang kekuatan Irak di atas kita. Secara permainan ini harus dibenahi cepat oleh Coach Sinteyong karena Piala Dunia tinggal 80 hari lagi. Kita tidak ingin kita bernasib seperti Qatar di Piala Dunia menjadi tuan rumah tapi hancur lebur di bawah penyisian, kalah 3 kali. Kita ingin tim nasi Indonesia ini memberikan kebanggaan di Piala Dunia nanti. Paling tidak bisa memberikan permainan terbaik dan tidak menjadi bulan-bulanan tim-tim peserta Piala Dunia. Nah ini Piala Asia U20 menjadi ajang pemanasan, ajang untuk tim nasi Indonesia menggali dan mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Belajar lagi dalam menghadapi tim-tim besar nanti yang mereka akan hadapi di Piala Dunia U20. Selepas dari Irak, tim nasi Indonesia U20 akan berhadapan dengan Suriah pada 4 Maret 2023 di Stadion Lokomotif, Uzbekistan. Dari Jakarta, Gisela Nurahma Damarwi Caksono, ANYUS melaporkan.